Pemirsa Anda penikmat kuliner tradisional di Jember, Jawa Timur ada kuliner tradisional unik berupa nasi pecel dibungkus daun jati yang dapat menambah rasa makanan menjadi lebih kuri. Tidak hanya itu saja, pengunjung dapat menikmati nasi pecel daun jati dengan sambal beledeo yang sangat pedas hingga menggugah selera penikmatnya. Penyuka makanan tradisional di Jember tentu tidak asing lagi dengan sebuah warung pecel di Jalan Ahmad Yani. Setiap harinya warung sederhana ini pun selalu dibanjiri pembeli yang bahkan rela antri agar bisa menikmati nasi pecel daun jati. Ya, penggunaan daun jati sebagai alas nasi pecel karena membuat aromanya lebih natural dan rasa nasi pecel menjadi lebih sedap. Tastenya itu beda lah, soalnya dari aroma ketika dibungkus dengan daun jati itu aroma nasinya itu lebih enak. Seperti kita waktu zaman orang-orang tua kita dulu, kita pakai bukus daun jati, aroma nasi dan itu semakin awet. Menikmati nasi pecel tentunya lebih sedap dengan campuran sambal. Nah, bagi penyuka sambal dapat dicampur dengan sambal beledek yang memiliki rasa super pedas. Semakin nikmat rasanya jika ditambah dengan lauk kas deso. Seperti halnya tempe atau tahu, bakuan jagung, perkedel, sate telur dan juga rempehe kaca. Kalau menunya sebenarnya pecel biasa, Pak. Tapi yang menjadi kekasannya itu adalah waktu penyajiannya itu rasanya enak. Soalnya ada dua rasa, yang pedas sekali dan yang sedap. Jika Anda tertarik untuk mencicipinya, cukup merogok kocek 7 ribu. Dan kita pun sudah bisa menikmati satu porsi nasi pecel daun jati. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews, melaporkan.